Yuk subscribe kanal Youtube TobaTV dan nyalakan loncengnya. Tinggalkan like dan komennya ya, dan jangan lupa di-share. Sejumlah mahasiswa dan jurnalis memperbaiki jalan rusak dengan cara menimbul jalan berlobang menggunakan batu kerikil di Jalan Lintas Sumatera yang ada di Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandeling Natal, Sumatera Utara pada Senin 25 Oktober lalu. Aksi perbaikan jalan ini dilakukan sebagai bantu protes terhadap pemerintah atas pembiaran jalan rusak di Kecamatan Siabu. Sebab saat ini kondisi jalan tersebut tepatnya di perbatasan desa Hutaraja dengan desa Sibaruang sangat rusak parah. Para pengendara harus ekstra hati-hati karena banyaknya jalan berlobang dan digenangi air. Terlebih jika malam hari, pengendara sering mengalami kecelakaan karena ketiadaan lampu jalan. Selain bentuk protes, aksi ini juga dilakukan sebagai bentuk kepedulian mahasiswa bersama jurnalis terhadap pengguna jalan agar tidak terjadi kecelakaan akibat jalan yang dipenuhi lubang. Di mana selama ini kita melihat bahwasannya jalan Jalinsum tersebut yang kita timbun sekarang ini adalah sudah sering terjadi kecelakaan dan sudah bahkan nyaris memakan korban jiwa namun sampai sekarang tidak ada perbaikan dari pemerintah. Selain para mahasiswa dan jurnalis, warga juga sangat berharap agar pemerintah segera memperbaiki jalan rusak tersebut. Dari Kabupaten Mandailing Natal, Asrul Lubis melaporkan. Sabar dulu, sabar dulu. Saksikan program Toba TV dan live streaming Toba News di channel Youtube Toba TV. Jangan lupa follow sosial media kami untuk info terupdate atau kunjungi website kami di www.tobat.tv.com